enggak harus ketemu di Jerman tapi paling enggak udah pernah ketemu in-person Hai guys video ini apa kabar kalian ketemu lagi sama saya Girenda Brantipuspa kalau yang baru di video ini saya adalah penulis blog dan spa dan hari ini aku kedatangan kamu kamu kedatangan temu spektakuler dari Ahen yang cantik banget dia vlogger juga kalian harus tonton videonya menarik banget aku cantumkan di link link deskripsi di bawah ini dan kali ini aku sama Monica akan ngomongin tentang sweet heart visum sarat-saratnya prosedurnya kayak gimana dan pengalaman melamar sweet heart visum dari Indonesia barangkali kalian butuh infonya tonton sampai habis ya gimana sih pengalaman kamu apply sweet heart visum ini dari awal sampai datang di Jerman ini ya waktu itu kan eh terakhir aku besuh ke Jerman itu 2020 Februari ya terus kan Corona akhirnya ya plan kita setelah itu ya udah rusak semua kan karena Corona enggak bisa masuk Jerman dan lain-lain terus bulan Juni itu di Twitter muncul campaign yang namanya love is not tourism terus sama Estrevan sampai bikin Twitter juga supaya dia tiap hari nge-tweet terus nge-tag Bundesministerium BNI segala macem kayak gitu akhirnya sampai udah boleh lagi buat pasangan yang belum menikah partnership bisa ya kalau 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 yang di kedutaan Jerman namanya ini sih kak besuh visum atau visa visit with exceptional trade itu itu aplenya di VFS global yang di Kuningan Mall Jakarta Oke itu jenisnya adalah short term visa short term visa type C karena dia skengen visum juga sebenarnya mirip-mirip sama besuh visum sih cuma ada beberapa dokumen yang emang diperluin lagi karena ya karena ini kan kondisi spesial ya rambut ada pandemi ada beberapa dokumen yang beda dari dokumen besuh visum karena kan aku ke Jerman tiga kali pakai besuh visum jadi ya sebenarnya mirip-mirip cuma bertambahan dokumen itu aja Oke kalau begitu syarat dan prosedurnya gimana sih syaratnya apa aja syaratnya kalau yang waktu pertama masih awal-awal ya itu harus udah pernah ketemu sekali di Jerman itu sempet rame juga sih jadi kita pakai penelombis naturism karena ya sudah susah kan mungkin ada beberapa yang ketemunya di luar Jerman dan terakhir aku tahu sih karena udah berapa bulan yang lalu terakhir aku tahu udah boleh enggak harus ketemu di Jerman tapi paling enggak udah pernah ketemu in person satu kali jadi kalau yang mungkin belum pernah ketemu masih lewat chat aja berarti belum boleh belum boleh sih belum boleh karena juga nanti kalau di besuh visum sama di ini bisa sudah ini harus nunjukin apa bukti hubungan kan mungkinnya berupa apa tuh foto boleh foto boleh chat atau email tapi yang lebih meyakinkan sih ya emang foto ya nggak udah di edit ya masih ada dokumen-dokumen aku nanti aku foto ini ya kayak gini foto-foto terus ya sih sih foto-foto sama-sama kalau email ada email sama bukti chat kalau ada WhatsApp atau dan bukti undangan dari Stefan sama keluarganya juga ya nanti Kak Jirin tulis di deskripsi ya apa aja apa aja yang harus dilampirkan nah pengalaman kamu membuat visa ya susah apa enggak sih eh sebenarnya enggak susah sih Kak cuman karena banyak dokumen aja terus karena pandemi kan aku nggak aku sendiri aku masih di menadu terus mau pindah ke balik ke Jawa Timur jadinya mungkin agak susah di kayak kesana kemari jauh jadi akhirnya waktu itu ke Jakarta di sekalian nunggu aku padahal enggak tahu sebenarnya bakalan di ACC atau enggak tapi ya udah egal karena mau bolak-balik juga waktu kan masih ada PPKM kan di Jakarta yang masih awal-awal banget itu jadi ya udah stay di Jakarta aja sambil nungguin bisanya sampai jadi munculnya kalau nggak soal aku seminggu nunggu di Jakarta terus sempet di ini kan seperti apa di wawancara sama CNN juga serius tentang campaign ini atau ya tentang sweetheart visa juga menarik sekali dan ternyata sukses ke Jerman melalui visa ini BTW bisa ini dulu enggak ada bisa ini adanya di Belanda partnership visum dan di Jerman sendiri baru ada sejak kempen ini ada yang cuman sebenarnya yang itu sih Kak yang tadi aku bilang mirip pesu visum cuma itu kan kondisi spesial karena kalau sebelumnya kan enggak boleh karena kita ya belum ada ikatan secara hukum kan kalau belum menikah jadi ini sudah isem ini memang dikhususkan untuk pasangan-pasangan yang belum menikah atau yang memang tidak menikah kalau di Belanda kan memang diakui ya partnership yang mereka emang enggak menikah tapi hidup bersama dan sekarang ya sudah ada di Jerman kalau misalnya kalian mau kumpul sama pasangan kalian atau punya pasangan yang tinggal di Jerman bisa ke Jerman melalui tarut visum ini terima kasih Monika trik dan tipsnya BTW aku sudah menulis prosedur selengkapnya di blog dan aku akan cantumkan linknya di komen dan di link deskripsi di bawah ini info selengkapnya tentang dokumen dan pengalaman beberapa narasumber bisa dicek di www.tankspa.com dengan kata kunci info lengkap seputar sweet heart visum atau visa terus disana klik aja disana banyak banget yang sudah aku tulis terus cara aplainya seperti apa dan pengalaman beberapa narasumber enggak jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa tonton video vlog dari Monika juga yang serius menarik banget dan kalian bisa belajar banyak hal dari pasangan yang satu ini dan dari kehidupan mereka di Jerman juga sampai jumpa di video selanjutnya tschüss 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 Terima kasih.